Menariknya gini ya, artinya menonjolkan budaya ya, ini semuanya kita kayak ngengat, kita akhirnya yang memahami, oh ini loh budaya satu, budaya dua, kayak gini loh, rangkaian seremoni yang mungkin sering dilupain. Betul. Ini yang tadi kita omongin dengan Om Sujiwa Tejo ya, kita jadi belajar nih perbedaan budaya Jawa, budaya Jogja, budaya Solo, yang ternyata dalam satu provinsi, dalam satu kota aja bisa beda-beda adatnya. Dan banyak banget upacara adatnya. Iya. Iya, tapi memang kadang kalau kita mau compare sama anak-anak jaman sekarang, itu suruh adat tuh kayak males, ah ribet-ribet gitu ya. Adat hampir terkikis, aku bisa ngomong gini karena saya kan humasnya MAKN ya, MAKN itu majelis adat kerajaan Nusantara, jadi raja-raja itu semuanya sebenarnya masih ada, 54 raja, nah aku humasnya, kita fight banget untuk namanya budaya, memang dilupakan banget gitu loh. Tentang karsa, maksudnya ini ya, kayak warsa kayak gini, ini jenisnya disbatik, itu tuh hampir diskip banget. Kita gak tau kan gak boleh pakai parang misalnya gitu, akhirnya jadi tau, jadi paham. Ini sebenarnya nilai sejarah banget yang mestinya semua nonton. Banyak sekali pelajarannya, hampir banyak dilupakan oleh anak-anak sekarang, sementara kita tugasnya adalah untuk mempertahankan ini semua gitu ya. Karena mau married kan budaya berarti simple, ya kan simple-simple-simple ini kita gak lupa. Kayak kemarin kan Mbak Irina juga alisnya kan bentuknya yang... Yang bercabang rusa, rusa itu lah. Tanduk rusa. Tanduk rusa. Ada artinya juga filosofinya. Nah ini bicara soal tadi kebudaya segala macam, kita akan lihat dari Mas Kaisang dan juga Mbak Irina, ini ada Viti prewetnya. Kita lihat dari yang mulai adatnya dulu kali ya, ini foto prewetnya juga menarik sekali. Boleh ditampilkan foto-foto prewetnya ya, kita akan lihat bersama. Kita coba lihat, buat kita... Biasanya kalau foto prewet tangannya nunjuk ke atas gak ya, kita lihat ya. Oh iya, saya nyari apa menurut? Itu mencari mas ke depan. Itu mencari mas ke depan, biasanya ada cicak gak? Enggak dong. Nah ini dia, Mbak Bupi kita bisa lihat. Wow keren banget. Tuh, Bali. Iya, jadi adat-adat berbagai macam ada di sini ya. Papua juga ya. Eh Papua ya dia. Iya. Ini Nusa Tenggara Timur ya, NTT ya. Ini Gorontalo. Gorontalo. Ada hafal semua ya. Pinter. Kalimantan ya ini ya. Pengen puji diri sendiri aja. Gak ada yang puji ya. Jadi mewakili masing-masing daerah. Misalnya Jawa mana aja, wakiliin untuk wilayah timur, diwakiliin juga. Jadi adil. Ih keren banget loh. Ini kebayang gak sih detail untuk satu kostum aja. Betul. Ini kan harus ganti makeup, hairdo. Iya. Dengan ada drama-drama ini kan. Apa covernya yang kemana-mana. Oh ya itu ya. Covernya bawa terbang. Katanya dikiranya salah ini ya. Dikiranya kahiam. Jadi dikirimnya ke Medan. Kawannya banyak kaisar. Padahal punya kaisar. Ini kan temanya mereka memilih untuk seperti ini. Kalau ini bisa dilihat seperti apa nih? Ini secara kepribadian menghormati budaya Indonesia. Tidak berlaku bahwa oh harus modern nih. Harus gak pakai adat. Ini justru mencerminkan kepada kita semua. Gimana kita respect terhadap budaya kita gitu loh. Kalau dari ekspresinya di foto-foto ini kelihatan. Masih kelihatan bucinnya Mbak Poppy? Oh masih dong. Masih. Tiap posting itu kita ngeliat gak sih. Captionnya ya. Caption. Captionnya kaisang ya. Ada aja gitu kan. Iya. Yang biasanya dia tuh di medsus. Guyon. Gail gitu kan. Beberapa waktu sebelum pergantian. Dengan foto-foto private ini kita lihat ya. Betul. Dia tiba-tiba posting kucing ngeliat gak sih ya. Nah ada apa. Tiba-tiba berubah sekarang. Fotonya tuh dengan percintaan-percintaan. Captionnya makanya sekarang jadi romantis ya. Makin dipingit. Mbak Erinanya makin dipingit makin keluar puisi-puisi. Oke. Ya Mbak Poppy sebelum kita melanjutkan. Ini kita akan kembali melihat suasana terkini di Pura Mangkunegaran. Kembali bersama rekan kami Abraham Silaban. Ya Abraham bagaimana suasana terkini di Pura Mangkunegaran? Ya seramai-ramainya suasana di studio. Itulah yang juga dirasakan. Keramaian yang ada di Pura Mangkunegaran. Jadi kalau kita lihat banjir ucapan selamat terus disampaikan kepada pasangan Kaisang Pangharap dan Erina Gunono. Tapi banyak juga yang tak hentinya ingin menyampaikannya secara langsung. Siapa lagi kalau bukan di sebelah kiri saya Bapak Erlangga Hartarto Menko Perekonomian. Apa kabar Pak Erlangga? Baik Mas Abraham. Alhamdulillah sehat. Pak Erlangga sudah tiba pukul berapa Pak? Tadi saya pagi pas Bapak Presiden hadir terus di awal kita sudah hadir. Oke. Artinya tiba hari ini atau sudah tiba kemarin di Solo Pak? Kemarin di Solo. Kemarin malam sudah di Solo. Oke. Nah ini kan acara bahagia Pak. Tentu ada doa dan harapan yang ingin disampaikan. Pak Erlangga apa yang ingin disampaikan kepada pasangan yang berbahagia? Pertama selamat kepada Mas Kesang dan Mbak Erina. Karena hari ini luar biasa. Tadi saya pagi mulai dari kirap sampai dengan acara di Pura Mangkunegaran ini. Istana Mangkunegaran. Tentu masyarakat Indonesia banyak memperhatikan dan melihat. Dan tentu harapannya adalah agar bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warokmah. Dan harapan masyarakat Indonesia dengan acara budaya yang luar biasa ini juga luar biasa. Pak, sedikit saja Pak. Tadi saya sempat diskusi dengan Pak Bahlil, Menteri Investasi yang disebutkan juga menjadi bagian dari Panitia. Sempat mengatakan bahwa ada nilai tambah ekonomi ternyata Pak. Di balik acara yang megah dan bahagia seperti ini Pak. Bisa diseritakan sedikit Pak nampaknya ini juga membawa keuntungan bagi warga UMKM dan mereka juga yang dapat rupiah lah dari sini. Ya, pertama tadi pada saat kirap saya lihat di kiri kanan jalan sepanjang Selamat Riyadi itu penuh dengan UMKM-UMKM. Jadi dengan adanya kirap, crowd yang datang juga besar sehingga tentu menciptakan traffic untuk para pedagang UMKM. Luar biasa. Termasuk yang buat base cup ya Pak ya? Termasuk yang buat base cup. Kalau kita lihat base cupnya Pak Erlanggar ini begitu luar biasa tampil keren terus Pak. Dan ini dia Pak, para pengrajin base cup nampaknya akan mendapatkan nilai tambah dari ini semua juga ya Pak. Jadi ini budaya. Sekali lagi untuk tadi pidato Bapak Presiden bahwa budaya kita harus terus diangkat dan kapan lagi diangkat kalau tidak dalam acara-acara seperti ini. acara pernikahan dan acara-acara adat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Erlanggar Tarto Menko Perekonomian sudah berbincang bersama kami menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Mas Kaisang dan juga kepada Mbak Irna Gudono. Bagaimana yang kita saksikan saat ini banjir ucapan selamat terus disampaikan kepada pasangan yang berbahagia dan tamu-tamu negara satu persatu kemudian hadir dan menyampaikannya juga. Kami kembalikan kepada teman-teman di studio. Baik, terima kasih Abraham melaporkan langsung dari Puromangku Negara. Kami akan terus nanti akan kembali lagi sih ke Abraham ya merepotkan terus menunggu nanti akan ada narasumber-narasumber lain mungkin yang bisa diwancarai juga oleh rekan Abraham di sana. Terima kasih Abraham atas informasinya dan kalau tadi kita dengar ya kalau wancara Menteri tetap ya yang dibahas dampak ekonomi. Terutama kan mempelai wanitanya juga kan ini fokus banget sama ekonomi. Ekonomi, betul. Disambung-sambungin aja. Ini kan acara rakyat ya, acara rakyat juga. Jadi disini ada kirab, kirab ini akhirnya banyak orang membawa jualan UMKM disini. Memberikan pemasukan buat mereka lagi kondisi seperti ini. Kan ini artinya hal yang positif juga gitu. Nah ini kita lihat posisi sekarang juga masih sibuk. Masih sibuk, bersalaman. Masih berdiri, masih tersenyum, masih mengucapkan terima kasih setiap orang itu. Ucapkan terima kasih. Gimana mukanya? Masih aman? Masih stabil, masih aman wajahnya ya. Masih belum sore mungkin. Kita lihat nanti ya kalau udah sore menuju malam. Sudah ada gurotan-gurotan kesal? Belum ya? Enggak doang lagi di sisinya. Di sisinya udah ada kekasih hati, kesayangan. Kucinan maksimal. Biasanya kalau yang capek itu malah perempuan kan? Karena kan biasanya lebih prepare waktunya lebih lama untuk make up. Cowok itu bisa sambil tidur pakai belakon aja bisa tidur. Bener-bener, bener-bener. Emang gitu loh. Lagi pas lagi acara undangan yang istana 17 Agustus, dia tuh bisa datang jam 3 loh. Jam 2 untuk make up yang tampilnya jam 7 gitu loh. Dia bisa mempersiapkan sedemikian. Jadi emang tipikalnya tuh kayak yang berusaha membuatkan terbaik. Perfection, well prepared ya. Banget. Nah si Mas Kesnya mendatangnya last minute. Dan udah selesai dari tadi juga. Maka dia ngomel-ngomel. Ya Allah saya udah datang dari pagi. Dia cuma datang sebentar dan udah jadi. Gitu kan. Enak ya jadi cowok. Ya emang cowok banget ya. Satu cowok banget. Satu cowok banget, satu cewek banget. Makanya jodoh. Jodoh banget. Jadi harus lebih sabar lagi ya. Ya itu tadi ya saling melengkapi. Oke. Kita punya momen prewet yang berbeda lagi. Baju-bajunya yang casual nih Mbak Poppy. Kita lihat bersama-sama ya. Kalau tadi kan compare-nya baju-baju daerah. Baju-baju daerah ya. Sekarang yang baju casualnya. Kita lihat kalau dengan baju casual. Ini ekspresinya, gesturnya seperti apa. Ini dia. Di lapangan bola ini ya. Tetep ya. Pertama-pertama pemilik klub bola. Nah ini ya. Ya ini kan apa lagi foto-foto aja tuh. Ya gesturnya tuh. Masuka banget. Ini bisikin apa ya kira-kira. Jailnya-jailnya. Bisikin cuma ngomong I love you. Bisa. Bisa. Awas di atas ada yang rubuh-rubuh gitu. Itu mah kalau kamu. Itu gue ya. Dan aku suka banget tuh tuh tuh. Yang katapan matanya. Kalau ngelihat. Cara ngelihat. Mereka berdua tuh fall in love banget. Bener. Karena kalau orang cinta itu matanya meredup. 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 Justru meredup ya. Kayak aku belum isi token isi ya. Beli redup-redup. Beda-beda. Jadi kalau kalau fall in love ya sama seseorang. Tadi matanya besar. Agak meredup begini. Dia udah agak dikecilin gitu tuh. Itu tuh. Mata cinta. Mata cinta ya. Oke. Ini ilmu baru buat saya. Iya. Kamu jangan seolah dimerem-meremin loh. Enggak. Karena biasanya saya tuh semredup. Orangnya enggak. Yang lain. Karena bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Di merem ini juga karena matanya. Kan agak kurangnya. Iya. Apalagi kalau saya buka kacamata. Bapak Pini. Kalau saya buka gini. Bikin jatuh cinta. Padahal gak kelihatan. Iya. Padahal lagi fokus. Ini nih. Gesturnya tuh. Dia mesti suka bercanda-bercanda. Iya. Dia jahil kan. Yang satunya serius. Dan dan. Apa namanya. Gaya-gayaan. Yang satunya jahil. Dan Mbak Poppy kan lah. Mereka berdua juga lahir. Sama-sama di bulan Desember. Oh. Berarti kan satu bintang ya. Satu zodiak. Itu maksudnya. Somet banget gak sih. Sama. Zodiaknya sama. Kayak pas mereka ketemu nih. Kamu gak usah ngomong apa-apa. Aku tahu. Kayak udah tahu. Pikiran. Berarti kayak Raffi Ahmad dan juga Nagita ya. Karena mereka lahir di bulan yang sama juga ya. Tanggal yang sama malah. Ini menurut informasi. Hari ini tuh. Erina ulang tahun. Oh. Bertepatan dengan ulang tahunnya Erina. Pas banget sih. Acara ini adalah hadiah ulang tahun ya. Betul. Walaupun ini beda sehari. Jadi sebulan itu irit perayaan. Happy anniversary and happy birthday. Tapi mungkin untuk Mas Kaesang jadi boros. Karena kan harus ngasih hadiah wedding sama hadiah ulang tahun. Oke. Dua. Kalau aku jadi Kaesa aku satuin. Makanya. Jadi lebih samat ya. Makanya. Kan ngerti kalian aku jomblo sampai sekarang kan. Karena dihitung ya. Dihitung semuanya. Oke. Itu tadi kalau kita lihat perbandingannya tadi foto prewet yang casual sama yang foto baju. Tapi Mbak Erina juga memakai baju bola ya. Artinya dia berusaha untuk mencintai pekerjaan. Apanya. Hobi. Hobi yang disukai pasangannya. Karena biasanya kan seribuk dengan belajar. Sibuk dengan dunia-dunia seperti itu. Tiba-tiba sekarang harus menemani. Dan ini sampai selamanya. Iya. Kalau ini selamanya. Benar selamanya. Kayak dirimu seperti apa? Enggak kalau Ojib. Suka hobi. Kayak pacarnya. Apa? Ojib itu. Udah. Gak usah. Gak usah dibahas ya. Aduh pemirsa udah gak usah dibahas ya Ojib. Ojib ini ngikutin hobi pacarnya makeup ya. Iya bener. Karena pacar saya hobi makeup. Saya ikutan makeup. Makeupnya buat syuting Mbak Pony. Buat syuting loh. Jadi ikutan ya. Kalau buat bola akhirnya. Suka gitu kan main bola. Nah tapi ini gak sekali loh. Dia akan selalu ngedemptingin di lapangan bola. Ya kan? Iya iya iya. Dia harus mencintai. Profesinya. Bidang hobinya. Ini masih ketawa ketawa masa yang menikah tadi. Pegangnya emang nih. Oke. Sambil ketawa ketawa. Sambil kita akan coba tanya lagi nih. Ke rekan kita Abraham. Yang ada di Puramangkunegaran. Seperti apa di sana. Tapi sambil kita. Oh belum siap ternyata. Belum siap. Karena kita emang gak sabar. Masih taca kayaknya. Masih taca. Excited ya. Excited sekali. Excited banget. Mbak. Ini kalau misalnya. Bicara soal tadi kan. Kalau mikro ekspresi itu. Melihat dari gesture. Tatapan segala macam. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Oke. Ini kalau misalnya. Tolak ukurnya dari orang. Lebih cinta yang mana. Lebih cinta kan. Kadang-kadang. Pasangan tuh. Suka beda ya. Bisa ada yang lebih bucin ya. Lebih cinta dia lebih ini ya. Kalau aku ngeliat mereka itu. Saling mengisi dan. Kekuatannya itu sama. Walaupun yang cowok yang lebih ya. Oh porsinya nih. Porsinya lebih gitu kan. Tapi ya tadi. Ini saling melengkapi. Karena. Mbak Erina ini kan. Dia tipe. Tipe yang. Ngati. Tipe yang. Lurus gitu ya. Lurus gitu ya. Gitu loh. Ini cocok banget. Dengan. Mas Kesang yang. Membutuhkan pasangan yang bisa. Seperti itu. Jadi. Aku ngeliatnya. Lebih dari cinta. Mereka ini. Tapi. Udah saling ngisi ya. Tadi kan. Soulmate beda ya. Kalau cinta tuh bisa. Kamu gak nyiram hari ini. Bisa agak. Berkurang loh. Nilainya. Karena. Cinta itu kan. Harus dipupuk. Dia. Cinta itu kan. Kebiasaan ya. Membangun suasana. Gitu loh. Kalau ini. Kalau soulmate itu. Kamu. Kamu mau bertingkah laku apapun. Pakai. Pakai dasar kek. Dia tetep aja. Disitunya. Lu mau gimana pun. Gue tetep cinta sama lu. Dan disisinya. Gak meninggalkan. Oh oke. Gak meninggalkan. Jadi situasi apapun. Pernikahannya. Dia gak akan ninggalin. Mau berantem kayak. Tetep lagi di sebelahnya. Hmm. Iya iya iya. Kayak. Kayak suami istri mungkin yang. Istrinya udah kesel sama suami. Tetapi. Tetep ngurusin. Ya kayak gitu. Walaupun sambil nyambel. Kayaknya ulekannya dibanting-banting gitu ya. Cabanya ditambahin ya. Tapi kalau ini apalah. Dia tidak meninggalkan. Dia tidak meninggalkan. Dia tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan. Walaupun udah marahin. Tetep gak meninggalkan. Ini kita lihat ini. Ada. Ibu Susi. Ibu Susi cantik banget ya. Rini ya. Feminim ya. Kebahaya pink. Itu pakai anting ya. Kalau gak salah lagi. Antingnya juga. Berwarna ungu magic sama bajunya. Susi ya kayaknya. Ini jarang loh. Jarang loh. Beliau memakai anting yang panjang. Ini pasti special occasion banget. Jauh-jauh dari pangadaeran. Saya aja ngerasa udah pakai baju gini tuh pengen hadir kesana gimana ya. Coba ya. Sayangnya udah dapat undangan ya. Brosnya kegedean soalnya. Iya bener. Iya. Disangka saya sindennya nanti ya. Puas Mbak Vega puas ya Mbak Vega. Bergabung loh sama mereka. Bergabung sama mereka. Untuk kan pas banget loh. Gambarnya disana. Disana tapi saya di depan kan. Sampai duduk ya. Ini kan bros ini. Tapi semuanya budaya-budaya itu semuanya ada ya. Mulai dari gamelannya. Kemudian juga tata apa nih ya. Budaya satu persatunya semuanya. Penyambutannya. Tadi ada tarian juga ya. Semuanya lengkap. Kostumnya digunakan juga semuanya. Semuanya serba adat ya. Tapi untuk para tamu gak dibilang. Oh harus memakai kebaya gak gitu ya. Kayak 17-an di istana dong ya Mbak ya. Ini gak semuanya memakai. Punga ada batiknya. Ada yang kebaya ya. Ini pasti Solo penuh banget ya. Oh Ramit. Itu tadi juga puluhan ribu bahkan ya. Yang mengikuti Kirab tadi. Pada saat Kirab tadi ya. Dan bahkan informasi dari teman-teman kita di lapangan. Gak cuma warga Solo aja. Tapi bahkan dari warga luar kota juga banyak. Tadi informasi ada dari Pekanbaru. Dari Bekasi juga. Terima kasih. Nih kalau kita lihat ekspresinya masih sama aja ya. Senyumannya masih sama. Pak Jakoli kan detail ya. Aha seperti ini. Jadi setiap ngeliat orang itu diperhatiin nih. Lalu tetap bilang terima kasih ya. Satu persatu. Dan sempat beberapa kali ada tamu diajak ngobrol. Jadi gak cuma yang terima kasih aja gitu loh. Iya jadi ada tetap perhatian. Tetap melihat. Jadi respect terhadap para tamu. Iya jadi momen silaturami juga mungkin ya. Seperti tadi dengan Bu Susi. Sudah lama gak ketemu. Ini pasti para sindennya spesial ya. Kenapa nih kalian nih? Terharu. Nah kalau ini ekspresinya apa nih? Ini ekspresinya ngebahagi. Masa lalu mereka ya. Mungkin punya peristiwa-peristiwa pernikahan. Eh. Maaf ya. Saya lihat sindennya. Saya sirip. Saya sirip. Oh gitu. Baiklah. Nah terus. Oh sempat foto-foto ya. Oh boleh ya. Dan mau lho. Artinya mau. Mau. Mau melayani semua permintaan dari para tamunya ya. Eh tapi diiring dong. Langsung. Langsung diiring. Untuk terus. Karena kan banyak mana. Karena nanti macem. Jadi ini kayak seragam-seragamnya juga beda-beda ya. Ada tadi yang warnanya biru. Ada yang warnanya. Ini mungkin teman-temannya Erina ya. Hmm. Dari putri-putri dong. Sepertinya ya. Dari putri-putri dong. Tidak. 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 nah. Terima kasih.